Welcome Homepedias, ketemu lagi dengan Kanidia Kanidia balik lagi di seksion pembahasan soal KSN dan kali ini kita bakal bahas soal KSN ekonomi KSNK ekonomi tahun 2020 tapi seperti biasa sebelum lanjut, Kanidia mengucapkan terima kasih banget buat kalian yang senantiasa men-support dengan cara subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian biar kita bisa saling berbagi ilmu yang bermanfaat oh iya, Kanidia lagi buka kelas online nih di bulan September jadi siapa tau kalian pengen ikutan belajar ekonomi untuk kepentingan apa aja KSN, KSM, UTBK atau yang lain untuk pelajaran kuliah mungkin boleh kontak Kanidia via DM atau email aja ntar infonya Kanidia simpan di bawah oke, kali ini kita bakal bahas soal KSNK ekonomi 2020 ya kita bahas soal nomor 1 kuih, baca soalnya dulu Fitriya adalah seorang peserta didik kelas 10 IPS yang tinggal di sekitar sekolah ia memiliki beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi antara lain 1. membeli buku pelajaran ekonomi seharga Rp55.000 2. membeli seragam sekolah abu-abu putih seharga Rp95.000 3. memperbaiki handphone diperkirakan butuh biaya Rp75.000 dan 4. membeli tas baru seharga Rp85.000 tas lama masih layak pakai cara memenuhi kebutuhan Fitriya apabila ia memiliki dana sebesar Rp150.000 adalah A. membeli buku pelajaran ekonomi dan seragam sekolah sedangkan tas masih menggunakan yang lama B. memperbaiki sepeda dan membeli seragam sekolah sedangkan tas masih menggunakan yang lama C. membeli tas baru dan buku pelajaran ekonomi sedangkan sepeda tidak diperbaiki karena jarak sekolahnya dekat D. membeli buku pelajaran ekonomi tas baru dan memperbaiki sepeda sedangkan kekurangannya ia utang dengan teman E. memperbaiki sepeda dan membeli tas baru sedangkan kekurangannya ia utang dengan bengkel sepeda ya jadi dari soal yang kita udah baca ini keliatan jelas ya si Fitriya ini punya banyak choices dan kalau kita belajar di ekonomi kan udah tau banget lah ya ekonomi itu adalah ilmu tentang memilih nah ternyata si Fitriya ini punya banyak pilihan sementara duitnya terbatas dia cuma punya duit Rp150.000 pilihannya ada banyak kan nah kalau kita jumlahin sekilas ini angkanya udah pasti lebih dari Rp150 kan ya berarti Fitriya harus mengorbankan 1 atau 2 demi mendapatkan 1 atau 2 yang lain nah kalau di ekonomi kalau gak ada yang kita korbankan itu di istilahin opportunity cost ya biaya peluang nah terus kalau misalnya kita jadi seorang Fitriya nih berpikir dari sisi si Fitriya Fitriya harusnya mengambil keputusan itu based on apa sih kak menurut kita seharusnya ya jawabannya udah jelas banget lah ya di ekonomi kita udah belajar yang dinamakan priority scale atau skala prioritas dalam bahasa Indonesia yang artinya kita itu harus bisa mengurutkan pilihan-pilihan kita choices kita itu berdasarkan tingkat kepentingannya jadi dari skala prioritas itu bisa membuat kita mendahulukan kepentingan itu berdasarkan mendahulukan suatu pilihan itu berdasarkan tingkat kepentingannya yang penting dan mendesak dulu yang gak penting atau gak mendesak itu ditaruh di list paling bawah ya kayak gitu nah si Fitriya ini kan anak sekolah kasusnya ya kan ya dan anak sekolah pasti punya skala prioritas yang berbeda dengan orang yang gak sekolah nah coba deh kalau misalnya Fitriya punya 4 choices kan nih ada buku seragam handphone dan tas baru nah cuma kalau kalian cek baik-baik lagi ini gak ada sama sekali handphone nih yang ada malah sepeda jadi mungkin soalnya ada yang typo entah kan ini dia yang typo atau gimana ini kita sepakat ganti jadi sepeda aja ya nah kalau misalnya udah pake sepeda ini lebih nyambung dengan opsi yang ada di soal nah jadi beli buku seragam sepeda atau tas kita coba mulai dari pilihan paling bawah nih apakah Fitriya harus beli tas kasusnya nih katanya mau beli tas baru tapi sebenernya tas lama masih layak pakai jadi kalau diurutan skala prioritas ini penting atau gak penting untuk ini perlu didahulukan atau gak menurut kalian ya udah pasti jangan dulu lah kan masih bisa pake yang lamaan nah duitnya dipake ke yang lain dulu siapa tau ada yang jauh lebih penting next ke sepeda ya sepeda bagi seorang anak sekolah sebenernya juga lumayan penting ya kalau misalnya itu adalah alat transportasi yang dipake tapi ternyata diinfokan di soal kalau si Fitriya ini sekolahnya tuh tinggal deket rumahnya itu tinggal ada di sekolah jadi gak pake sepeda pun bisa si Fitriya nya ke sekolah jadi sepeda itu ada di les agak bawah lah bukan yang prioritas kayak gitu ya nah terus seragam sekolah penting gak bagi seorang anak sekolah ya udah pasti masuk dalam list paling atas lah next buku pelajaran ya sepenting si seragam juga ya buku pelajaran itu juga sangat penting bagi seorang anak sekolah nah sekarang kalau kita nge-list jadi dua yang paling atas ini adalah yang paling harus diprioritaskan sementara yang di bawah ini yang diprioritaskan selanjutnya kalau masih cukup dananya nah si Fitriya punya dana berapa ya iya 150 ribu nah kalau misalnya dia pake buat beli seragam 95 ribu masih ada duitnya gak sih yang lebih ya masih ada masih ada sebesar berapa 55 ribu bisa beli buku ekonomi iya bisa jadi dari sini udah bisa kita tentuin si Fitriya sebaiknya beli buku dan seragam aja sementara buat sepeda si Fitriya ini mending jalan kaki aja kan ke sekolah jadi dia bisa buy food aja ke sekolah karena deket dari rumahnya untuk tas gak usah beli tas dulu karena masih layak pake kan yang si tas lama ini nah jadi udah jelas banget nih soal untuk nomor 1 jawaban yang paling benar adalah di bagian A ya kan dia rasa udah cukup untuk pembahasan soal nomor 1 KSNK Ekonomi 2020 sehat selalu PDS dan jangan lupa bersyukur Assalamualaikum